Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with me Kali ini bilang gak ada karena Bila lagi di pondok Tadi barusan aku izin Karena akan Menghadiri acara undangan Dari TVRI Sulut untuk Isi acara tamu kita Live talk show di TVRI Sulut Di video kali ini aku bakalan nayangin Siaran langsungnya Pertama-tama aku pengen ucapin terima kasih banyak Untuk TVRI Sulut yang sudah Mengundang aku sebagai Narasumber bintang tamu di acara Tamu kita untuk berbagi Inspirasi di sana, untuk berbagi pengalaman Di sana, terima kasih banyak Ini adalah pengalaman yang aku gak bakalan lupain Dan ini sangat-sangat berharga Ini juga pertama kalinya aku Menjadi narasumber di acara Talk show TV khususnya Jadi tema acaranya adalah IT dan Kaula muda, seperti apa talk show Pembicaraannya Check this out Selamat sore Pembicara Setia TVRI Dimanapun Anda berada kembali Kita berjumpa dalam acara tamu kita Dan seperti biasa setiap minggunya Kami hadir menghadirkan tamu-tamu yang akan menginspirasi Anda semua Sekaligus memotivasi kita semua Dan tamu saya sore hari ini tentunya Akan memotivasi buat para generasi-generasi muda Generasi-generasi milenial yang ada sekarang ini Nah dia memiliki latar belakang sebagai seorang santri Namun mencintai dunia internet Yang kemudian membawa dia menjadi seorang youtuber Nah siapa dia? Langsung saja kita berkenalan Ini ada tamu saya yaitu Ahmad Syait Kokalo Selamat sore, panggilannya siapa ini? Panggilannya Ayi Ayi ya, Ayi ya Kita sapa Ayi ya Apa kabar Ayi? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Ayi di sore hari ini Nah tadi saya sudah menjelaskan sedikit buat pemirsa yang di rumah bahwa Ternyata Ayi ini juga seorang santri Nah masuk pesantren itu Kita bahas dulu ya mengenai seorang santri ini Masuk pesantren ini apa? Kemauan Ayi Atau karena paksaan orang tua harus masuk pesantren Oke Jadi awalnya masuk pesantren Memang setelah lulus kelas 6 SD Ada rekomendasi dari orang tua untuk masuk ke pesantren Salah satu pesantren di Bitung, Pondok Pesantren Arafah Jadi kebetulan ada juga saudara di sana Dan dari rekomendasi itu pula aku pikir bagus juga untuk masuk ke pesantren Apalagi banyak yang kita bisa dapatkan di sana seperti ilmu agama tentunya Kemudian kita bisa lebih mandiri Jadi why not aku putusin untuk masuk pesantren Mantap ya Ternyata bukan hanya segedar menekuni ilmu agama Namun juga saya sudah bilang tadi bahwa Ternyata seorang Ayi ini adalah seorang youtuber ya Nah kecintaan itu motivasi akhirnya Ayi memutuskan selain menekuni ilmu agama Menjadi seorang youtuber seperti apa Ayi? Ya sebenarnya Bisa dibilang kalau misalnya santri Kayak jarang sekali untuk mendekati dunia videografi Seperti itu Karena mengingat fasilitasi dari Pondok juga Apalagi di Pondok gak bisa bawa handphone kan Seperti itu Jadi untuk videografi sendiri sebenarnya dasarnya Ayahku juga seorang videographer Kayak dokumentasi-dokumentasi untuk acara-acara seperti itu And when I was a kid I was watching my father Ketika dia apa Ngedit-ngedit video Aku liat-liat disitu terus Ada sepertinya rasa keteretarikan aku di dunia videografi itu ada timbul dari situ Kemudian setelah di review-review beberapa tahun yang lalu Ketika kamu masih kecil Ternyata aku juga sempat bikin beberapa video Kayak video yang tanpa aku sadari Kayak aku sudah buat seperti itu Jadi kayaknya awalnya dari situ Awal mulai ya? Basicnya juga dari situ Dan aku rasa passionnya disini So I decided to be youtuber Oke ya Nah youtuber menjadi salah satu pilihan Ya Ayah Nah saat ini Nah terus konten-konten yang Ayah sajikan bagi para penikmat youtube itu Seperti apa-apa Konten-konten keagamaan Atau menawarkan keindahan alam Sulawesi Utara itu seperti apa? Untuk konten-konten di youtubeku sendiri Yang pertama pasti untuk agama Karena itu basicnya aku Sebagai seorang santri Spirit tentang agama Share tentang agama Jadi aku bikin konten Quran Resite Untuk pembacaan Quran Nada-nada dalam membaca Al-Quran Kemudian aku explore juga Sulawesi Utara Sempat buat beberapa vlog Di Treehouse Kemudian di Danau Utan Danau Seperti itu Dan juga Suka membuat film-film pendek Seperti itu Oke Yang subscribe channelnya Ayah ini sudah berapa banyak? Ya Alhamdulillah untuk sekarang Menuju seribu subscriber Jadi sekarang sudah 931 terakhir aku cek Wow ya banyak ya yang menyukai Dihitung-hitung sudah berapa video yang I upload ke youtube Untuk dinikmati para pencinta youtuber di luar sana Untuk video yang di upload ke youtube itu Kalau di total ya Kalau di total Mungkin sekitar 90 lebih Karena aku punya dua channel Yang pertama channel Ahmad Syait Itu channel pribadi Kemudian channel yang kedua Aku bikin bareng adik aku Oh ya Kalau di total-total ya mungkin 80-an 90-an lebih Oh ya baik Kata Aik tadi bahwa Aik juga ini Membuat channel youtube ini Ada juga konten-konten agamanya Nah sedangkan kata Aik tadi Bahwa di pesantren itu Dilarang membawa Telepon genggam Atau kamera dan lain sebagainya Bagaimana kemudian Aik bisa Tentunya Mungkin Mengambil gambar Di dalam keadaan pesantren itu Atau mengambil gambar Di bagian mana ini Aik Oke jadi Inilah yang sudah saya sampaikan tadi Mungkin pemirsa jarang juga mendapatkan Santri Yang kita pulang itu sebulan sekali Terus gak bisa bawa handphone Fasilitas di lab komputernya juga Enggak mungkin spek komputernya Juri-juri kesempatan itu gimana ya Ya itu Jadi untuk Mungkin Pengambilan gambar di pondok Cuman ketika ada Lomba-lomba video Seperti itu Lomba-lomba video Yang aku pengen Mengangkat cerita tentang santri Jadi aku ambil footage-nya di pondok Seperti itu Ya seperti itu Baik Sebelum kita lanjut lagi Bincang-bincang Aik Kita akan saksikan dulu Video berikut ini Kita penama Satria Kita Anak satu-satunya di keluarga ini Jadi Tapi mamak sayang sekali Pak kita Mamak dan papa Selalu seingat Pak kita Persembah yang lima waktu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Walaykum salam Halo guys Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Insya Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Just be productive. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan itu memang suka dukanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Manamun mereka memiliki kemampuan yang tentunya unggul di bidangnya masing-masing Termasuk, saya ingin cari tahu Kemudian dari juara terbaik, juara satu ya Apa yang kemudian hadiah yang diberikan oleh para panitia waktu itu Untuk AI bisa bawa pulang Untuk hadiahnya kita diberikan Selain piala juga ya, yang kita lihat ini Piala, kemudian ada sertifikat untuk juara Kemudian juga ada pemberian uang tunai Oh, uang tunai Jalan-jalan ada? Jalan-jalan ada, aku juga dapat bonus untuk ikut ASEAN SKETRO Jadi ASEAN SKETRO ini diseleksi Ajang ini disatukan dengan PPSN Jadi kita selama melakukan perkemahan juga di sana Di mobil perkemahan, kita juga diseleksi Diutus empat orang per provinsi untuk mengikuti seleksi ASEAN SKETRO ini Jadi ASEAN SKETRO ini kita jalan-jalan Kepenjangannya ASEAN SKETRO ASEAN SKOT EDUCATIONAL RECREATION TOUR Kita akan jalan-jalan Ada edukasinya, ada happy-happy-nya di situ ya Dan tentu juga misi kita di sana Untuk berkenalan dengan SKOT-SKOT di lima negara Lalu kalau untuk dari Indonesia berapa orang yang berangkat AI? Dari Indonesia itu 34 orang Jadi setiap provinsi diambil satu orang Oh, termasuk dari Sulawesi Utara? Dari Sulawesi Utara, AI sendiri Teman-teman yang lain tidak? Kata AI, bilang kan ada enam orang Ada enam orang itu cuma untuk lembah video Oh, tapi kalau untuk jalan-jalannya Untuk studi-tour itu Diseleksi Diseleksi, oh ya dari paditia di sana yang seleksi Oh ya, ternyata AI menjadi yang terbaik untuk Sulawesi Utara Waktu saat proses pengumuman Menyangka tidak film garapan anak santri Sulawesi Utara Karena beberapa tahun sebelumnya tidak menang? Untuk pengumuman sebenarnya untuk film Iya, untuk film ini sendiri Menyangka tidak? Sebenarnya optimismenya besar Karena saat aku garap film ini Aku sudah lihat juga beberapa saingan Di luar provinsi Sulawesi Utara Teman santri dari luar provinsi Utara Di Youtube Jadi lihat saingan-saingan di Youtube Dan punya optimisme yang besar untuk bisa juara satu ini Jadi sempat sih berpikiran Dan memang aku bisa ini Pokoknya aku harus bisa juara satu Iya, iya betul Karena tentunya hasil tidak pernah mengkhianati perjuangan Iya, seperti itu Karena prosesnya juga panjang Gak mudah juga Iya Nah lalu penggarapan film yang AI buat tadi berapa lama AI? Penggarapan film itu Cerita pendek tadi itu Iya, untuk penulisan skripnya sendiri Dua minggu Jadi susahnya anak ponok itu Aku harus izin mungkin sekitar lima kali aku pulang balik rumah Cuma buat nulis skrip filmnya Seperti itu Jadi ada beberapa hari aku gak masuk sekolah Ketinggalan pelajaran But never mind Karena ini untuk prestasi juga Untuk aku persembahan yang terbaik untuk Sulawesi Utara Di pesantren yang sementara AI meniti pendidikan di sana Mendukung dengan Alhamdulillah mendukung Hasil yang AI dapat Seperti apa mereka mendukung? Mereka mendukung dengan Doain terus aku Doa sebenarnya yang terpenting Iya, karena doa sanggup mengubah segalanya ya Iya, sebetulnya Dan akhirnya hasilnya terbaik juga untuk Sulawesi Utara Nah lalu sampai sejauh ini di pendidikan AI ya Sampai akhirnya bisa menorekan prestasi yang gemilang Untuk Sulawesi Utara sebagai seorang santri Dukungan orang tua seperti apa? Untuk AI Dukungan orang tua Salah satu yang terbesar untuk diri aku sebenarnya Yang terutama Ayah dan ibu Mereka dukung aku dari Segi motivasi Mereka selalu motivasi Terus Pokoknya mendukung Segala bentuk aspek Yang aku butuhkan Seperti itu Ketika aku lagi frustasi Kadang nulis skrip Karena udah buntu Ilang idenya Ayahku selalu kasih nasihat Kayak begini Memang Jadi Untuk meraih kesuksesan itu Tidak mudah Harus ada jatuh bangun Dan proses yang panjang Bahkan Sampai Melitihkan air mata Seperti itu lah Istilahnya Lalu Sampai dengan saat ini Kebanggaan teman-teman Dekat AI Sesama santri Itu seperti apa? Alhamdulillah Jadi mereka Bilang Oh pas sampai di pondok Wah udah jadi artis Ya seperti itu sih Banyak dari guru-guru juga Ngucapin selamat Semoga Dengan ini adalah Batu loncatan Juga aku Untuk bisa menjadi Filmmaker yang Lebih profesional lagi Seperti itu Nah mungkin paradigma Orang di luar sana Berfikir begini AI Orang yang tinggal Di pesantren itu Hanya orang yang Tentunya terkungkung Dengan pelajaran Keagamaan saja Akhirnya terbantakan AI melihatnya seperti apa AI? Seperti itu Jadi Pemberitahun juga Untuk semuanya Jadi di pondok Kita memang Mendapatkan Pelajaran agama Lebih Dilebihkan di pelajaran agama Hanya saja Ada beberapa Waktu yang diberikan Untuk ex school Seperti Di sore hari Kita ada Pelajaran karate Jadi ada pelajaran Seni juga Melukis Atau membuat Kaligrafi Ada juga ceramah Dan untuk Videografi Itu sih Akan diadakan Jadi Untuk videografi Sekarang AI Apa ya Istilahnya Terjun Ke dunia Videografi Sendiri Seperti itu Dan juga Ada Ada beberapa Olahraga lain Dan juga ada Pokoknya di luar agama Jadi intinya Santri itu Tidak hanya Membahas mengenai Agama terus-terusan Tapi Di hal lain juga Santri bisa Bisa Karena Tergantung dari Kemampuan dan Kemauannya Nah Selain Prestasi AI Ini yang Sudah bisa kita lihat Di depan Televisi Karena ada beberapa Piala Bahkan pelakat juga Yang AI Bawa ini Selain itu AI Selain Prestasi-prestasi Yang sudah AI Ceritakan Ada prestasi-prestasi Apa lagi Yang pernah AI dapat Alhamdulillah Untuk ini Prestasi Ada juga Aku pidato Bahasa Inggris Pidato Bahasa Inggris Menjadi Utusan Ke nasional Untuk di Sulawesi Utara Pidato Bahasa Inggris Di lomba Pospenas Kemudian Juara satu Lomba Kiroatul Kutub Cabang lomba Tafsir Jalalain Melawakili Sulawesi Utara Untuk Di lomba MQK Nasional Di Jepar Oh di Jepar Dan ada juga Beberapa Lomba lain Yang mungkin Gak bisa aku sebutin Satu-satunya Oh banyak ya Ternyata ya Anak santri Itu berprestasi ya Jadi ini merupakan Kebanggaan juga Waktu AI pulang nih Ke Manado Memboyong Piala Memboyong Berbagai penghargaan ya Itu disambut Meriah Disambut Ada penyebutan Terutama Waktu aku Di bandara Langsung dijemput Sama beberapa guru juga Sama Sama kepala sekolah juga Seperti itu Orang tua ku juga Datang jemput Dan akturnya juga Datang Semua ternyata ya Yang ikut Membantu AI Bangga ya Tertama guru-guru Orang tua Bahkan Yang terlibat Dalam film Garapan AI Nah kedepannya Nah kedepannya Setelah menyelesaikan Studi di pesantren AI ingin jadi apa Sebenarnya Untuk sekarang Aku lagi concern Di bidang filmmaker Jadi aku ingin Jadi aku ingin Nurusin kuliah aku Di ITB Institut Teknologi Bandung Amin ya Mungkin akan mengambil Jurusan Perfilman disana Karena salah satu Cita-cita ku adalah Membuat film Dan Misiku Salah satunya adalah Berdakwah lewat film Jadi Aku sempat Terinspirasi Sama salah seorang Filmmaker muslim Beliau berasal dari Malaysia Shamsul Yusuf Salah satu garapan Film Beliau Yang sedang Naik down saat ini Judulnya Munafik 2 Jadi Salah satu Prestasinya Memecahkan rekord Beberapa Waktu yang lalu 40 juta views Dalam 17 hari Kalau tidak salah Jadi Aku terinspirasi Dari beliau Pokoknya Aku ingin jadi Seperti beliau Seperti itu Untuk Bisa berdakwah Insya Allah Untuk bisa berdakwah Mendakwakan Islam Melewat film Dan juga menyampaikan Hal-hal positif lain Iya Baik Karena kita ketahui bersama juga Bahwa banyak Film-film yang Merupakan produksi Dari Indonesia Yang ada Keagamaannya Seperti Ketika Cinta Bertasbi Apa lagi ya Pacarku Muslim Cina Dan lain sebagainya Yang kemudian Ini menjadi Salah satu Motivasi Bagi AI Untuk nantinya Kedepan Berdakwah Melalui film Nah lalu Pesan AI Untuk para santri-santri Yang Sementara mungkin Menyaksikan acara ini Seperti apa Akan kau mengikuti jejak Seperti AI Oke Jadi pesanku Untuk semua Anak-anak muda Dan Mungkin para santri Yang sedang nonton Semuanya Aku pengen Mungkin semuanya bisa Let's be productive Be inovatif Dan terus berusaha Work hard Pray more Jadi Aku gak bilang Harus semuanya Mengikuti aku Di bidang videografi Tapi Apa saja ya Apa saja Passion kamu Tekuni itu Dan terus berusaha Kalau bisa Jadi Jadi orang yang Punya banyak karya Karena Ketika kita punya karya Kita bisa Meninspirasi orang lain Pokoknya Jadi Anak-anak Bangsa Indonesia Generasi penerus Bangsa Indonesia Yang produktif Yang inovatif Dan juga Bisa terus Membanggangkan Bangsa Indonesia Seperti itu Kalau Aku juga Mengucapin terima kasih Untuk semua Yang sudah mendukung Semua yang sudah Share videonya Di Youtube Terima kasih Untuk semuanya Seperti itu Terima kasih banyak Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Bisa promosi Bisa dong Silahkan Oke Jadi Channel Youtube Namanya Youtube aku Ibuild Production Itu Kalian jangan lupa subscribe Ibuild Production Disitu kita bikin video Mengenai santri Kita juga bikin film pendek Bikin vlog-vlog Untuk eksplor Keaneka ragaman Wisata Di Sulawesi Utara Khususnya Baik Terima kasih Sudah Berbagi banyak sekali Inspirasi Untuk memotivasi Para generasi muda Generasi Jamanau Generasi milenial Yang ada di rumah Inilah pemuda hari ini Yang kemudian nantinya Akan menjadi pemimpin Masa depan Cerita tamu saya Di sore hari ini Semoga menginspirasi Anda Ferdinand meningkat pamit Bersama kerabat kerja yang bertugas Sampai berjumpa lagi Untuk tamu kita berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan semua orang-orang yang sudah Men-share video film pendek aku Ke masing-masing sosial medianya Dan alhamdulillah sekarang Video Santri Zaman Now Sudah mencapai 3000 views Aku sangat bersyukur sekali Terima kasih banyak semuanya guys You are the best Dan terima kasih juga Untuk semua teman-teman yang sudah subscribe Karena sekarang alhamdulillah Kita sudah menuju 1000 subscriber Mudah-mudahan secepatnya kita bisa Mencapai angka itu bersama-sama Terima kasih untuk semuanya Terima kasih Aku pengen minta maaf Jika selama live tadi ada salah-salah kata mungkin yang aku sebutkan Karena teman-teman masih tidak menanggap ada kesalahan Dan itu saja untuk video hari ini Jangan lupa like, komen, saran dan juga tampilan kamu tentang video ini Share ke teman-teman kamu biar mereka bisa nonton video ini juga Dan jangan lupa tekan tombol subscribe pada yang belum Karena sekarang kita sudah akan going to seribu subscribers Thank you so much guys And bye, see you in the next video Bye Oke 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 Once more once more I'm gonna tell you Jadi syuting kalian ini aku gak bikin behind the scene nya Aku gak ngevlog waktu tiba disana Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen nonton behind the scene Aku udah pernah buat di video sebelumnya Behind the scene di studio TVR Isolot Cek di link pojok kanan atas By the way guys I was shooting video ini Yang tiga I'm very tired I'm very tired ạn-tiga wurde NIH KALUM SFA KALUM SFA KALUM SFA KALUM SFA K emphasizes KALUM a KALUM SFA seller KALUM SFA KALUM SFA Snaf KALUM SFA